Hai geng, selamat datang kembali ke channel aku Dan buat kalian yang baru datang Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian lagi dalam keadaannya sehat dan bahagia Dan selamat datang di channel aku Semoga kalian suka sama konten-konten yang aku bikin So, today I'm going to make another perfume video Dan hari ini aku emang kayak kurang prepare sih, aku gak makeup Aku cuma pake alis sama lip balm dan sedikit lipstick, biar gak pucet-pucet banget Tapi hari ini aku lagi pengen aja bikin video Karena aku Apa ya Kayak lagi procrastinating something Tapi gak juga Tapi pengen still productive Kind of day So, aku mau memutuskan untuk bikin video Dan kali ini aku mau kasih tau kalian perfume apanya yang aku lagi suka banget minggu ini Jadi pas awal minggu ini tuh aku misah-misahin perfume aku yang lama banget Gak aku pake-pake Ada bulgari Apalagi ya Ada bulgari, Ariana Grande yang cloud Terus Versace Dylan Blue Terus si Olympia Sama Good Girl Dan Estee Lauder gitu kan Aku tuh suka sama perfume-perfume itu Cuma aku lagi jarang mau pake Jadi akhirnya aku taro di vanity aku Di tempat aku taro skincare Biar aku kayak tiap pagi bisa keliatan dan aku pake gitu Karena sayang kan Karena mereka itu adalah perfume yang aku beli awal-awal Jadi kayak daripada baunya udah nanti udah gak enak Jadi mending aku berusaha untuk ngabisin itu dulu Nah cuma karena dari Senin Selasa Rabu tuh aku pake si Olympia mulu Terus aku jadi kayak bosan gitu kan Nah terus tadi pagi Akhirnya aku kayak ngide gitu Oh iya aku kan ada cuff Dan aku udah beberapa hari ini gak pake cuff Akhirnya aku pake cuff pas aku lagi luar raga Terus kayak Hmm iya juga ya kan enak nih baunya Jadi kayak bersemangat gitu kan Karena dia tuh crisp banget gitu Terus pas aku udah selesai mandi Aku siap-siap Aku kayak Oke deh pake cuff lagi deh gitu Akhirnya aku pake lagi si cuff Terus karena Cuff ini kan baunya tuh sangat kayak Kolon cowo gitu loh Yang fresh banget gitu Fresh Citrusy gitu-gitu kan Jadi aku kayak Hmm kayaknya aku pengen sedikit lebih manis Dan pas aku liat vanity aku kayak Oh yaudah lama nih aku gak pake si good girl Akhirnya yaudah aku pake good girl Dan aku tuh kayak Aku gak tau kenapa ya Aku kalo pake good girl nih Kalo pake si Carolina Herrera good girl Aku gak bisa memakai dia sendirian Kayak Kurang Apa ya Kayak aku ngerasa baunya tuh kurang aku gitu Kayak Ada yang kurang gitu Jadi Karena biasanya aku pake dia sama Estee Lauder Akhirnya yaudah aku pake lah tuh Si Estee Lauder lagi Jadi hari ini aku kayak lapis tiga perfume Jadi yang pertama Itu aku pake cuff Yang si True Brotherhood ini Yang aku punya satu-satunya Aku belum beli lagi varian yang lain Mungkin nanti aku akan beli Jadi kayak aku punya semua range-nya Dan aku bisa review juga Tapi so far aku suka sih Samanya si True Brotherhood ini Aku pake ini di badan aku Terus lanjut aku pake si Carolina Herrera good girl Aku pake di baju Dan karena aku ngerasa kayak kurang Kalo misalnya cuma si dia Akhirnya aku tambahin lagi si Estee Lauder yang pleasure Nah biasanya tuh aku emang mix dua ini Si Carolina Herrera good girl sama si Estee Lauder Ini udah kayak go-to mix perfume aku deh Pokoknya kalo misalnya aku pake ini Pasti banget aku pake ini Kayak kalo misalkan aku cuma pake si good girl-nya doang Tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu Kayak perlu sesuatu yang a little bit spicy gitu Supaya kayak balance up the sweetness Terus karena tadi kan aku dari awal tuh udah pake ini ya Udah pake si Kaft kan Nah pas aku kayak Apa throughout the day itu Aku kayak mencium Menghirup bau badan aku tuh Kok kayak enak banget gitu Terus aku jadi obses Kayak aku udah spray ini tiga ini Sehari udah kayak tiga kali atau empat kali Aku udah ngerti kayak tiap beberapa jam sekali Kayak aku semprot-semprot gitu Kayak gak sadar Kayak karena aku saking obsesnya Dan karena aku saking sukanya gitu So ya jadi hari ini Aku menemukan sebuah penemuan Campuran perfume-nya enak banget Yaitu si Carolina Herrera Good Girl Cove dan Estee Lauder Pleasure Jadi menurut aku mereka tuh Satu sama lain tuh saling Membalanskan satu sama lain Kayak si Carolina Herrera kan dia manis ya Terus si Estee Lauder Pleasure tuh dia floral banget Dan si Cove ini tuh ngasih Sedikit aromatik gitu loh Ngasih crisp note Dia ngasih jeruk Dia ngasih Dan dia sedikit ngasih insensi gitu kan Dia ada insensinya juga disini Dia tuh bikin Perfumenya tuh Jadi dia tuh bikin Wangi kita tuh jadi kayak Fresh, floral, sweet Tapi yang kayak aku belum pernah nyium sebelumnya Mungkin karena Kazana Perfuman aku juga belum kayak sejauh itu kali ya Tapi aku so far suka banget Kayak banget banget sampe Kayak seharian aku semprot tiga kali tuh kayak Aku gak pernah kayak gitu Jadi itu adalah salah satu bukti Bahwa aku obses sama campuran dari tiga wangi ini Kalau untuk performance-nya sendiri so far so good ya Cuma ya mungkin si Cove-nya itu Emang gak terlalu lama gitu wanginya Cuma dia jadi kayak Seolah-olah si Cove-nya itu adalah si top notes-nya itu Yang apa ya Dan itu jadi kayak Bikin experience pake perfumenya tuh jadi beda gitu loh Jadi kayak Apa ya Jadi kayak baru gitu Dia ngasih vibe yang baru Dan yang unik Dan yang aku suka Alhamdulillah ya Jadi aku kayak gak merasa sia-sia Aku beli parfum banyak-banyak Karena bikin aku happy gitu So ya untuk performance-nya sih Si Estee Lauder itu Dia itu salah satu perfume yang awet banget di aku Dan si Good Girl juga lumayan awet banget So sebenernya sih gak perlu semprot berkali-kali sih Cuma ya karena aku lagi obses aja sama wanginya Jadi aku semprot mulu So ya Itu dia penemuan aku hari ini Semoga bisa membantu kalian Semoga bisa menambah referensi Dan bisa bermanfaat video kali ini Sebenernya video kali ini Kayak cuma curhat buang-buang waktu aja sih Cuma ya still Makasih banget buat kalian yang udah nonton Makasih buat kalian yang udah support aku And I'll see you on the next one Bye Bye